Manusia jahat adalah manusia yang melupakan sejarah, melupakan sejarah perjuangan para pendahulunya Dan nama tersebut jatuh ke tangan rakyat Tuan Budu Bajang Itu dilihat dari berbagai kalang jejak, berbagai peniksan dini Berbagai kinesteri dan berbagai keanehan, serta keikhlasan ayah handanya yang telah berjuang dengan segala daya dan upaya Membela anak batu watan sampai ia tutup usia Itulah track recordnya Wan guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zeyuddin Asani Ayah handanya bernama Haji Lalu Gede Huda Sentana Ibungannya bernama Haji Haji Raihanun Binti Zeyuddin Kakeknya bernama Lalu Gede Olam Denayah Petesa Neneknya bernama Siti Sayyidah Binti Zeyud Alwi Al-Katati Baluknya bernama Raden Buna Umas Nidiknya bernama Raden Buna Tunte Toketnya bernama Raden Buna Minda Gondengnya bernama Raden Maslulia Kelopak kakeknya bernama Raden Surupati 13 Wahai pejuang-pejuang Lalu Gede Watan Lalu Raden Surupati 13 Anak dari Raden Surupati 12 Terus dia naik ke atas Raden Surupati 11 Terus ke atas sampai Pangeran Surupati Pertawa Pendiri Kerajaan Islam di Gunung Pujuk Yang dulu dikenang dengan nama Gunung Mawju Wahai pejuang-pejuang Nahjatul Matan Itulah sekilas tentang nasab terhormat dari Raden Buna Bajang Yang merupakan keturunan ke-20 dari Pangeran Surupati Ke waris tahta terakhir Kerajaan Nahjat Pahit Yang pada masa mudanya dikenal dengan nama Ardiah Damar Paman dari Raden Patah Raja Denak Pendiri Kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa Wahai pejuang-pejuang Nahjatul Watan Atau lebih lengkapnya sejarah-sejarah tersebut Dapat dibaca dalam buku catatannya Raden Buna Hukum Denayah Pansor Sebuah catatan tua Sebuah buku tua Sebuah kakepan tua Berbahasa kawi Dibaca dalam bentuk sair Sair hikayat Dan tambang-tambang kenangan Terima kasih telah menonton